Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat Sebelum belajar, marilah kita berdoa Berdoa dimulai Hari ini kita akan belajar tentang Variasi gerak dasar non-lokomotor pada permainan bola besar Dalam permainan sepak bola, gerak non-lokomotor adalah aktivitas seseorang dalam permainan sepak bola tanpa berpindah tempat Pada permainan sepak bola, pemain secara tidak langsung melakukan gerakan non-lokomotor Gerakan ini berfungsi untuk mendukung berbagai aktivitas gerak di tempat Contoh pertama dalam gerak non-lokomotor adalah mengayun kaki dan tangan Anak-anak, ketika kita mengayun kaki dan tangan, apakah tubuh kita berpindah tempat? Nah, betul sekali ya Gerakan ini tidak berpindah tempat Para pemain sepak bola melakukan ayunan kaki saat akan menendang bola Pada ayunan kaki, salah satu kaki bertumpu dan kaki satunya diayunkan sebagai awalan menendang bola Ayunan kaki menentukan arah dan kecepatan bola Oleh karena itu, pemain harus dapat memperkirakan kekuatan dan kecepatan ayunan kaki Contoh gerakan kedua adalah membungkuk, mengangkat, dan menurunkan bola Apakah kalian pernah melakukan gerakan membungkuk, mengangkat, dan menurunkan bola? Nah, gerakan tersebut adalah gerakan non-lokomotor Karena anggota tubuh yang bergerak adalah pinggul dan lengan Gerakan membungkuk dilakukan pemain apabila bola keluar lapangan Bola tersebut diambil dengan cara membungkuk Kemudian diangkat untuk diumpan ke pemain lainnya dan secara tidak langsung bola diturunkan Yang ketiga adalah menghindar Apa yang kamu lakukan ketika berhadapan dengan lawan saat mengiring bola? Nah, kamu pasti akan mengelakkan Mengelak merupakan gerak dasar non-lokomotor dalam mempertahankan bola dari serangan lawan Misalnya, saat kamu mengiring bola, kamu berhadapan dengan lawan Kamu akan mengontrol bola, kemudian mengiringnya ke arah perlawanan ke arah kiri, kanan, atau belakang Ayo, coba lakukan Yang pertama, mengayunkan kaki dan tangan Lakukan gerakan ini di tempat dengan satu tumpuan Ayunkan kaki sebanyak 10 kali ya Kanan 10, kiri 10 dan jangan lupa tangannya ikuti ayunkan supaya keseimbangan tubuh tetap terjaga Yang kedua, lakukan gerakan membungkuk, mengangkat, dan menurunkan bola Lakukan gerakan ini secara pelan-pelan Dan rasakan gerakan yang terjadi pada bagian tubuh pinggul dan lengan Yang ketiga adalah gerakan menghindar Siapkan satu benda di tengah sebagai pengganti lawan Dan lakukan gerakan mengiring bola dengan jarak dari benda tersebut sekitar 2 meter Dan lakukan gerakan mengiring, kemudian menghindari benda tersebut Terima kasih Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih